Pondok Pesantren Sulaimaniyah kembali menggelar Bazar Amal, acara berlangsung selama tiga hari di Tamasari, Banda Aceh. Bazar Amal tersebut menawarkan aneka minuman dan makanan khas Turki, seperti kebab, baklava, kahve, revani, kafurma, dan nasi briyani. Namun, panitia juga menghadirkan menu nusantara berupa bakso dan jus. Umumnya, harga makanan yang dijual selama Bazar ini bervariasi, mulai Rp 5.000 hingga Rp 40.000 per porsi. Namun, untuk menikmati sajian sedap berselera tersebut, Anda tak bisa langsung membelinya dengan uang tunai, Melainkan, harus terlebih dahulu membeli kupon dan sabar mengantri. Selain makanan, para ustad dan santri Pondok Pesantren Sulaimaniyah juga menjual peci dan jilbab khas Turki, serta aneka aksesoris. Ada juga stan yang membuka layanan travel umroh. Keuntungan dari Bazar Amal ini sendiri dijadikan sedekah untuk kemudian disumbangkan bagi santri yang menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Sulaimaniyah. Dari Banda Acah, Nurul Hayati, Serambi on TV. Terima kasih telah menonton!